Ini ada tulangnya sedikit tapi gak apa-apa saya makan dengan tulangnya aja Wow Wow Bumbu kuningnya Misalnya penampilannya Oke Nah ini tadi baronangnya ya Memang dia kecil ya Karena ternyata yang saya pesan ini Banyak banget ya Padahal saya minta satu potong aja Yang disini adalah gurami kuah asam Sedangkan yang ini adalah baronang yang tadi kita bakar ya Tapi dengan buku kuning Nah ini menjadi masalah nih Kalau di rumah makan yang seperti ini ya Kita berpacur dengan lalat Lalatnya banyak jadi kita main cepat ya Oke Saya mau tampilkan dulu Ini adalah udang ya Udang peti ya Udangnya ini kita pakai untuk appetizernya dulu gitu kan Nah ini adalah jenis udang laut ya Karena itu warnanya juga agak pink gitu ya Udang laut Nah ngekumpas abis Cocolin dulu ke sambalnya sini ya Wah tapi sambalnya ini sambal potol nih kayaknya Bukan sambal yang khusus dia buat Udangnya enak Nah sekarang saya mau cicipin ya baronang bakar yang tadi kita pesen ya Wah Baronangnya ini Ya memang kalau ikan baronang itu ya Ikannya itu garing gitu ya Nah ini dibumbuin Bumbu kuning gitu ya Coba saya ambil Wah Ini ada tulangnya sedikit Tapi gak apa-apa saya makan dengan tulangnya aja Wah 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 Bumbu kuningnya Misal pun tampilannya coklat gitu ya Bagus Istimewa Wah Bumbu kuningnya bagus Gurih-gurihnya itu ya Kayak ada rasa kemirinya gitu ya Cakep Istimewa Nah Sekarang saya mau coba ini ya Kangkung Kangkung tumis belacan namanya Ya ini memang hidangan yang biasa sekali ya Kalau kita makan apa Bakar-bakaran itu Sifud bakar Biasanya sayurnya juga yang sederhana aja Misalnya kita gak mau sayuran yang terlalu elaborate Yang terlalu susah masaknya gitu ya Karena kita mau rasa Hasil lautnya itu Rasa ikan atau udangnya itu justru yang menonjol Boleh Nah sekarang saya mau coba Kurangi Wah asam Ya tampilannya juga cantik ya Mirip tampilan Tom Yum Kalau kita makan di Bangkok sana ya Dan ini juga Kalau kita lihat ya Mirip Tom Yum Cuma dia lebih Bumbunya itu ya Lebih Lebih bening Dari sini saya sudah mencium Aromanya itu istimewa Aromanya itu adalah Ini apa Kemangi ya Kemangi dan aroma jeruknya Dia pakai jeruk Perasan jeruk yang cukup banyak disini Lalu asamnya itu kita dapat Selain dari jeruk Juga dari tomat Wah Ini mirip masakan manado ya Yang disebut kuah asam Ada lagi jenis Masakan yang sama Sebetulnya kuah asam Misalnya yang model Papua gitu ya Itu dia mau pakai kuning Jadi warnanya agak kuning Cantik banget Oke 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 Terima kasih.